Gadis ini dibayar 4,7 miliar rupiah gara-gara kambingnya disita polisi. Seorang gadis berusia 11 tahun di California menerima kompensasi sebesar 300 ribu dolar as atau 4,7 miliar rupiah dari kantor Sheriff Shasta County. Hal itu setelah kambing peliharaannya yang bernama Cedar disita dan disembelih polisi. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2022 ketika sang gadis, yang telah memelihara Cedar untuk acara lelang ternak di Shasta District Fair, merasa tidak sanggup untuk berpisah dengan kambingnya di hari acara. Menurut laporan New York Times, Jessica Long, ibu sang gadis, mengajukan dugatan setelah dua deputi Sheriff menyita Cedar dari sebuah peternakan di Sonoma County, sekitar 320 km dari tempat lelang. Keluarga telah membawa Cedar ke sana demi keselamatannya. Tanpa surat perintah, para deputi tetap menyita Cedar dan menyerahkannya ke lelang, hewan itu kemudian terjual seharga 902 dolar as dan akhirnya disembeli, membuat anak tersebut sangat terpukul. Sebelumnya, pihak pengelola Shasta District Fair mengancam Long dengan tuduhan pencurian jika Cedar tidak dikembalikan. Setelah Cedar dijual, keluarga tersebut hanya menerima bagian kecil dari hasil penjualan, sedangkan anak itu harus menghadapi kenyataan yang membuatnya trauma. Kasus ini menjadi sorotan setelah ditemukan bahwa selama dua tahun proses hukum, pihak penyelenggara pameran dan pejabat kaunti memperlambat proses dan menghindari pertanyaan utama. Pihak Shasta, kaunti setuju untuk memberikan kompensasi besar ini, namun tidak mengakui kesalahan apapun dalam kasus tersebut. Dana tersebut akan ditempatkan dalam sebuah perwalian sampai gadis itu mencapai usia dewasa. Terima kasih telah menonton!